selamat menikmati tetapi menggunakan data tabel ya data tabel dengan library Laravel kalau biasanya kita menggunakan data tabel yang tersedia dengan strap itu mungkin efektif kalau misalkan itu digunakan untuk melode data yang cuma jumlahnya itu puluhan atau ratusan tapi kalau misalkan datanya itu ribuan bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan itu gak bakal optimal karena pasti lotnya itu akan sangat lama ya jadi dari itu, kali ini, di tutorial kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah data tabel menggunakan library Laravel ya jadi nanti kita akan membuat menu baru yaitu menu penjualan dimana nanti saya mendapatkan data itu dari aplikasi kasir saya mungkin teman-teman bisa mengunjungi video youtube terkait dengan aplikasi counter nah disitu saya mengambil data penjualannya cuman ya disini saya sudah memfilternya jadi kayak data total harga dan labanya sudah saya edit karena ini termasuk data dari cokok jadi gak boleh disebar luaskan itu kurang lebih jumlahnya 210 ribu data nanti yang akan kita lot menggunakan Laravel server site ya itu merupakan data penjualan oke, mungkin langsung saja ya kita akan membuat sebuah menu dulu menu baru yaitu menu penjualan ya oke, kita masuk ke projek kita dan masuk ke app.blit ya di layout ini oh iya, kemarin itu saya salah menaruh ini harusnya untuk menu mahasiswa karena kita gunain ini ketika telah mengakses ini setelah login maka taruhnya itu harusnya di bagian sini ya di bagian sini ini setelah else ya jadi setelah login maka nanti bisa mengakses menu ini gitu untuk menu mahasiswa kemudian kita tambahkan satu menu lagi yaitu sorry taruh sini yaitu menu penjualan ya untuk menampilkan data penjualan yang jumlahnya itu 200 ribuan lebih penjualan oke, kita coba refresh ya, masuk ke sini ya kita buat root-nya untuk penjualan oke, atau sebelum masuk ke pembuatan menampilkan data penjualan ini kita ikutin itu ya kita install library-nya terlebih dahulu untuk kembali nalaman server-set ya di sini kita menggunakan library Yajira ya dimana versinya itu sudah sampai versi 9.18 caranya adalah install Composer Require Yajira Laravel Adapels Oracle teman-teman bisa menginstalnya itu lewat cmd kemudian masuk ke folder aplikasi ya masuk ke folder aplikasi kemudian tinggal pastikan di sini atau ketikan dan check enter oke, sambil menunggu proses instalasi jadi nanti kita juga akan membandingkan ya data tabel biasa dengan data tabel menggunakan library Laravel ini itu bagaimana sih perbandingannya atakah sangat-sangat berbeda atau hanya berbeda biasa saja ya nanti kita bisa melihatnya bersama-sama oke oke, sambil menunggu ini selesai langkahnya adalah selanjutnya itu masukkan file kita masuk ke config app.plit ya masuk ke config config kemudian bukain app.php kemudian kopikan kelas ini di provider 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 di sini di bawah material website ya oke, teman-teman kalau misalnya ingin melihat tutorial belajar Laravel lainnya bisa kunjungi di part-part sebelumnya ya kemudian masukkan data tabel sini kelas ini ke aliasis ya bagian bawah boleh oke kita cek lagi ya apakah sudah betul oke, belum selesai nah oke, sambil menunggu proses instalasi selesai kita langsung bisa buat styling data tabel ya di layout app.plit jadi kita nanti akan memasukkan CSS dan software script-nya berdasarkan dengan data tabel untuk bootstrap 5 ya ini kunjungnya https atau tabel.net slash ensemble slash styling bootstrap 5 dot html kita buka langsung saja oke, teman-teman bisa melihatnya disini ini adalah untuk membuat sebuah styling data tabel oke, langsung saja ya kita buka yang HTML dulu eh, sorry CSS kita akan menggunakan dua CSS ini teman-teman bisa langsung download kemudian ditaruh di folder aplikasinya nanti di apa di includekan data CSS-nya atau teman-teman bisa bisa langsung juga mengakses link-nya ini ya ini kita copy saja link-nya ini dan kita masuk ke app.plit dimana ini adalah master layout-nya disini pastikan disini dulu gak apa-apa oke, kemudian kita tambahkan styling-nya ini ini copy saja biar cepat dua nah, kemudian caranya itu sorry htps-nya ini di copy saja satu-satu ya masukkan ke css-nya ini biar lebih cepat oke kita masuk dulu oke, kemudian ini yang satunya lagi juga sama copy-kan pastikan disini di css-nya kemudian ini differ-nya itu karena ini nantikan kita gunakan ini di di for-nya ya oke sudah selanjutnya kita buka yang javascript-nya nah, di javascript-nya ini ada di gajah s ini di copy saja sama kita taruh di bagian bawah ya di bagian bawah sini ya di bagian sini tuliskan script ya src kemudian pastikan ya ini ini di copy kemudian taruh ke sini ya ke dalam src-nya kemudian yang lainnya juga sama di copy oke oh iya ini kurang h karena tiga kita buat satu lagi ya nanti tinggal di copy saja dps-nya ini yang link ke apa namanya file javascript-nya pastikan ke sini ini juga sama pastikan di sini oke langkah selanjutnya ini ini di deklarasikan juga di bagian bawah ya di sini kita buat script ya di sini oke ini jangan example ini tulis saja data tabel gitu ya data tabel s gitu oke yang di bawah ini karena tidak digunain di hapus saja kita rapikan tulisannya oke saya kira sudah selesai untuk styling-nya oke langkah selanjutnya adalah import tabel penjualan .skl ya kita masuk ke database-nya jadi nanti teman-teman bisa download link untuk aplikasi dan skl-nya nanti akan saya sediakan di deskripsi video ya atau nanti di halaman depan video nanti teman-teman bisa chat-chat dan menuju link-nya untuk download skl dan aplikasinya ya ini adalah data tabel penjualannya ada file ID kemudian ID transaksi kode laba total harga dan tanggalnya ya tanggal update-nya itu tanggal berapa ya disini ada berjumlah 119.897 data ada sekian data ya oke ini kan sudah kemudian kita buat untuk menampilkan tabel penjualannya ya kita pertama buat modelnya dulu model penjualan ini di copy saja yang masuk ke sini pas tekan dan oh iya php artisan make modal artinya kita akan membuat sebuah modal dengan nama penjualan kemudian berhasil dan tambahkan protect tabel di model yang tadi kita buat ya caranya adalah masuk ke folder aplikasi kemudian pilih yang app kemudian pilih yang penjualan untuk php nah disini di pastikan saja ini adalah untuk memastikan bahwa model ini digunakan untuk meluat dari tabel tabel penjualan ya itu selesai kemudian langkah selanjutnya buat controller ya php artisan make controller controller di copy saja yang adalah untuk menampilkan arsi-arsi dari untuk menampilkan dari tabel penjualan kemudian klik enter ya kita akan menjual apa membuat sebuah controller dengan nama penjualan controller oke selesai kemudian oke kita cek eh jadi oh iya ini sudah selesai ya oke instalasi dari larak well server site nya sudah selesai oke selanjutnya adalah memasukkan memasukkan ini use jajer nya atau data tabel nya itu ke dalam namespace controller nya teman-teman masuk ke http kemudian controller pilih yang penjualan controller nah disini dimasukkan di namespace nya basta disini kemudian satu lagi ini adalah model yang tadi kita buat oke selesai selanjutnya setelah melakukan ini langkah selanjutnya adalah membuat sebuah root ya dan root nya itu nanti kita akan menampilkan di penjualan ini untuk menampilkan data penjualannya kemudian root yang satunya ini adalah untuk menampilkan atau membuat select dari data jason nya ini di copy saja dan teman-teman masuk ke root kemudian pilih yang web to php taruh di bagian bawah ya oke sudah selesai kemudian menggunakan aksi berikut dalam penjualan jason oke jadi ini untuk kita buat dua function ini dulu ya function penjualan dan function penjualan jason ya masuk ke penjualan controller kemudian kita buat disini public function nya function yang pertama adalah penjualan kemudian kedua adalah jason public function jason jason eh sorry jason oke untuk jason nya kita pakai ini return data tabels ini adalah kelas data tabel yang tadi kita install kemudian penjualan limit 10 make true untuk memanggil data jason dari tabel penjualan ya dengan limit 10 seperti itu oke kemudian di penjualan ini kita tampilkan kita buat oke kita coba tampilkan itu aja ya datanya itu secara langsung ya kita buat penjualan kita limitnya berapa coba misal kita tampilkan 100 data dulu ya kita tampilkan 100 data oke kemudian kemudian view di mana kita masukkan ke penjualan kemudian kita deglasin compactnya compact data seperti ini ya oke selanjutnya kita buat apa sebelum kita masuk ke pembuatan data tabel server set ya data tabel server set kita akan membuat data tabel yang biasa dulu ya oke kita akan membuat data tabel dengan data penjualan ini oke kita buat dulu untuk view dari penjualannya kita copy paste aja ya dari yang sebelumnya kita buat yaitu yang di mahasiswa.blit ini kita save as jadi penjualan.blit begini terus untuk aksi ininya yang dihapus aja ya apa namanya aksi tambahnya karena kita hanya butuh untuk melakukan select data atau view data kita hapus aja sampai sini kemudian ini dikanti data penjualan kemudian ini kita sesuaikan ya sesuai dengan yang akan kita tampilkan misalnya disini ID kemudian kode barang terus tadi kode ID oh ini ID transaksi dulu ya jadi kemudian ID transaksi ID transaksi kode barang kemudian total harga sama yang terakhir laba ya laba oke kemudian ini dihapus juga dan ini datanya sama kita tadi menampilkannya dengan nama data kemudian ini dihapus aja oke oke begini ya oh ya terus ini dikanti ID ini dibiarkan biasa saja aja ya ID kemudian ini ID transaksi disesuaikan dengan data penjualan ya di tabel penjualan ini ya jadi transaksi kode total harga sama laba ini total harga sama terakhir laba oke dan kita hapus yang lainnya sampai ini ini juga dihapus ini dihapus juga kemudian ini juga dihapus semua yang aksi edit sama delete nya ya sampai sini oke saya kira sudah coba kita refresh ya hasilnya kayak gimana kita masuk ke menu penjualan oh penjualan kontrol index oh kita belum buat ini namanya index cek di webnya oh penjualan kontrol dot index ya ini oke coba kita run kembali oke index penjualan penjualan data ini transisi kodebaran lastnya tabel tidak muncul id dot tabel 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 begini oh ini apa ya penjualan oh get kasih get belakangnya ini oke ini coba kita running dengan berapa ya 100 data ya ini 100 100 data ya teman-teman bisa melihatnya disini kalau ini kan tadi id ya bukan nomornya jadi jumlahnya beda kalau disini 161 disini 100 oke coba ini berapa kecepatannya lumayan cepat coba kita tampilkan 1000 data ya 1000 data lumayan lama kita tambahkan 10.000 data nah 10.000 data nah ini kan lumayan lama tuh lama banget kan untuk 10.000 data kita coba kita get all semuanya apakah masih nah ini aja yang 10.000 data masih ngelotnya lama sekali ya karena memang kalau misalnya pakai data tabel yang biasa itu akan terlot itu semuanya semua data itu akan terlot ya sebanyak berapa 10.000 yang akan ditampilkan ya nanti akan diran semuanya misalnya kita all tampilkan semuanya kita harus menemukan berapa lama nah masih muter-muter terus oke ini kita bandingkan dengan server site ya kita bandingkan dengan server site ini butuh waktu kita masuk ke penjualan untuk membuat server site ini tidak perlu kita deklarasikan atau gini kita tampilkan kita buat di menu baru ya penjualan server site gitu ya kita buat menu baru aja penjualan server site server site kita tambahkan di sini server site oke nah untuk server site ini kita akan nanti akan loadnya itu dari season ini bukan dari apa namanya function server site jadi ini dihapus aja kita loadnya ke bleednya aja ya ini dihapus compactnya oke saya kira saya kira seperti ini kemudian kita ke app bit.blit kemudian kita buat menu barunya itu menu server site gitu ya penjualan tadi namanya apa penjualan server site ini copy saja ditaruh di bagian sini ya penjualan server site ini ditulis juga disini oke dan ini kita save as dengan nama penjualan server site oke ini juga sama ini ya coba kita buka dulu nah ini kan seberapa ini 119.897 data di load itu sangat lama sekali ya kalau misalkan kita menggunakan yang data build biasa oke kita coba jadi untuk membuat server site itu kita akan menampilkan itu dari data sessionnya jadi ini dihapus aja yang 4H nya ini kemudian kita buat function javascriptnya oke kita deklarasikan data nah ini jangan lupa ini kita akan mendeklarasikan javascript jadi id data tabelas ini di copy saja teman-teman bisa apa namanya di stop dulu videonya kemudian di ketikan secara manual bisa untuk mempraktikannya saya akan terangin ini kita nge-get dari id data tabelas process ya kemudian masuk ke sini kemudian ini processingnya itu true kemudian oversightnya true ini adalah pemanggilan untuk server site-nya yang dari cera itu ya kemudian ini itu disesuaikan dengan kita itu mengelot ke function mana di penjualan controller itu nah disini itu kan kita masuknya itu di function json tadi ya function json itu alam bahagnya url nya itu adalah penjualan slash json ya maksudnya dituliskannya itu penjualan slash json ya kemudian baru deklarasikan kolom-kolomnya nah kolom id data id kemudian namanya itu id dan sebagainya oke kemudian kita running saja ya di kita kalau refresh kelamaan ya kita ke mahasiswa dulu kemudian kita klik yang penjualan server site nah ini menampilkan 119.897 kita coba refresh berapa lama dia ada 1 detik ya beda sekali kalau misalnya kita menggunakan yang data tabel biasa nah ini loadingnya lama sekali ini tinggal refresh langsung tampil nah itu terkait dengan bagaimana cara membuat data tabel selara file server site menggunakan library ya jira ya mungkin itu terkait dengan video tutorial kali ini bila ada salah kata saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati